Intro Halo guys kembali lagi di video kali ini Nah di video kali ini kita akan membahas 3 tanda alam saat Dajjal sudah mulai muncul Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang nantinya muncul di akhir zaman Kadirannya adalah tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman Dan tinggal menunggu waktu saja untuk kiamat besar Keberadaan dan kemunculan makhluk bermata satu ini diimani oleh umat Islam Namun tidak ada yang mengetahui pasti mana keberadaannya kini Serta kapan Dajjal akan keluar dari pesembunyanya Namun Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan tanda-tanda alam Saat Dajjal akan muncul dan membuat kerusakan di bumi Satu diantaranya tanda ini sudah mulai tampak Ini menjadi peringatan bagi kaum mukmin Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Agar terhindar dari fitnahnya Apa saja tanda alam tersebut? Nah berikut ini nih ulasannya Simak terus ya guys 1. Menyusutnya Danau Tiberias Hadis riwayat Imam Muslim dari Fatimah binti Khais Bahwa beliau radiyallahu anhu berkata bahwa seorang yang bernama Tamim ad-Dari Mendatangi Nabi menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal Tamim berlayar selama 30 hari dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari Di pulau tersebut Tamim bertemu dengan sokok yang bernama Dajjal Mempertanyakan perihal Danau Tiberias Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias Kami pun berkata apanya yang ingin engkau ketahui Dia berkata apakah disana ada airnya? Kami menjawab danau itu banyak airnya Dia berkata ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis Hadis riwayat Imam Muslim 2. Terjadinya kekeringan selama 3 tahun Nabi SAW bersabda 3 tahun sebelum keluar Ad-Dajjal Langit akan menahan 1.3 dari air hujannya Dan bumi menahan 1.3 dari tumbuhan-tumbuhannya Pada tahun yang kedua Langit akan menahan 2.3 dari air hujannya Dan bumi akan menahan 2.3 dari tumbuh-tumbuhannya Pada tahun yang ketiga Langit akan menahan air hujan semuanya Dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhannya semuanya Hadis riwayat Ahmad dengan Sanad Labak Sabihi 3. Terjadi kelaparan panjang Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Ad-Dajjal Di tahun pertama Langit menahan 1.3 air hujannya Bumi menahan 1.3 hasil tumbuhannya Dan di tahun kedua Langit menahan 2.3 air hujannya Dan bumi juga menahan 2.3 hasil tanamannya Dan di tahun ketiga Langit menahan seluruh yang ada padanya Dan begitu pula bumi Sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi Pemamah dan kuku Kisah Dajjal Syaih Muhammad Nasiruddin Al-Albani Pustaka Imam Ashi Shafi'i Halaman 92 Nah itulah guys 3 pertanda alam saat Dajjal sudah mulai muncul Oke guys sekian dulu video dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang dan memberikan konten yang terbaik untuk kalian semua Jangan di skip-skip ya guys Saya Alfian See you in the next video guys See you in the next video guys Terima kasih.